Yo, halo guys, balik lagi sama gue ZeroGuy di ToroPonline lagi Jadi kali ini gue akan share ke kalian new player guide atau panduan player baru Sebelum itu kalian bantu gue dulu dengan cara like, komen, dan subscribe Share ke teman kalian kalau sekiranya ini bermanfaat Semoga channel gue bisa tebus 1000 subscriber tahun ini Jadi pertama-tama disini gue akan mengenalkan kelas-kelasnya ke kalian ya Yang pertama ada pedang Pedang ini buildnya cukup kompleks ya dan ada banyak Tapi ada 3 build yang sering gue liat dan pernah gue pake juga Yang pertama bisa jadi tank dengan kombinasi pedang plus perisai Yang kedua bisa jadi dual sword kombinasi pedang dengan pedang Dan yang ketiga bisa jadi two handed sword dengan kombinasi pedang raya aja Nah, gue sangat merekomendasiin buat new player Kalian bisa pilih antara two handed sword sama tank aja Kalian bisa cek buildnya nanti di youtube Di youtube ya, ada cukup banyak Kalau misalkan gue jelasin disini Mungkin waktunya gak akan cukup Nah, yang berikutnya ada busur Busur ini juga bagus banget Kalau dikombinasiin sama arrow ya Dengan sub element Karena akan dapet additional damage tambahan Bisa juga diganti menjadi bow gun Tapi gue saranin untuk para newbie Pake busur aja untuk awal awal Yang berikutnya ada tongkat Tongkat ini bisa juga pake magic device ya Untuk buildnya Ini bisa jadi DPS maupun farmer Tapi gue akan rekomendasiin kalian untuk newbie Sebagai farmer dulu aja Untuk nanti cari uang Yang berikutnya ada tinju Atau knuckle ya Build ini juga cukup banyak dan cukup kompleks Tapi ada tiga tipe yang sering gue liat Sebagai DPS Sebagai farmer Dan sebagai tank Dan gue sangat merekomendasikan aja Tank ya Kalau misalkan kalian mau Pilih kelas ini Yang berikutnya ada tombak Atau halbert Disini ada dua build yang pernah gue temuin Ada sebagai DPS Dan sebagai farmer Gue tidak merekomendasikan kalian Untuk ambil job ini awal awal Karena cukup High budget Dan cukup susah dibuild ya Mau itu sebagai DPS maupun sebagai farmer Untuk rekomendasinya sebagai DPS Gue saranin untuk Player Yang sudah cukup Menengah ke atas ya Yang berikutnya adalah katana Katana ini Sudah pasti dijadiin DPS Dan untuk tingkat kesulitannya Menurut gue harus expert ya Dan Untuk low level sangat kurang worth it Jadi gue saranin Buildnya nanti aja Oke jadi rekomendasi Dari gue yang mana Buat gue pribadi Gue sangat merekomendasikan Busur Alasannya yang pertama Dia ini tipe rank Atau long rank Jadi memudahkan kita Untuk menghindarin AOE Serangan boss-boss Dan Bisa nyerang dari jarak jauh juga Tanpa kena Serangan-serangannya Yang kedua adalah Damagenya tinggi Untuk nanti unlock skill crossfire Atau tembakan silang Ditambah lagi Bakal ada skill-skill yang Cukup menguntungkan juga nanti Seperti Satellite Arrow Dengan 100% physical pierce Pawana vertikal Bisa imun juga Tapi itu nanti aja Akan gue jelasinnya Yang ketiga adalah Mudah mencari party Udah pasti disini Kita gak akan solo leveling Kita akan cari Party Supaya lebih cepat Buat naik level Dan yang keempat Seperti yang gue bilang tadi Additional damage Dari sub element arrow Tanpa perlu Build equipment DTE Kita udah dapet Tambahan dari sub arrow Dan yang kelima adalah Gameplaynya yang mudah Dan buildnya yang murah Nanti kalian bisa cari sendiri Build-build yang Sekiranya Low budget Dan mudah untuk dimainkan Oke Yang kedua adalah Kalian gabung Build Atau komunitas Caranya gimana Kalian ke menu Terus pilih komunitas Dan kemudian serikat Disini kalian bisa lihat Ada masuk serikat Nah Disini gue udah memenuhi Syarat ya Sebenernya Untuk kalian yang baru main Ada dua syarat Yang pertama Minimal level 40 Nanti gue akan kasih kalian Tips Gimana caranya Supaya cepat level 40 Oke dan ini dia tempatnya Dimana kalian bisa leveling disini Sampai level 40 Caranya dengan kalian nebeng Ke orang yang lagi farming disini Siapa tau ada yang bantu Kemarin gue ada yang bantu Alhamdulillahnya ya Dan Kalian Bisa Ngeleach area disini sampai level 40 Oke mungkin itu dia Dan yang kedua adalah Dengan menyelesaikan main quest Bulb 1 Jadi tips untuk menyelesaikan main quest Bulb 1 adalah Ada bahan yang mesti disiapkan ya Opsional Untuk orang yang Mau buru 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 Atau cepat cepat leveling Kalian bisa ikutin cara ini Kalau enggak Kalian bisa skip aja Jadi bahan yang harus disiapin adalah Yang pertama Sulur 3 piece Dan farmingnya adalah disini Melawan Pine leaf Petahnya di Tanah genting kaos Dropnya Dropnya disini ada sulur ya Kemudian item yang berikutnya adalah Paruh tebal ya Kalian bisa Dapatnya disini Mobsnya dengan nama Beak Di kuil runtuh Bagian 1 Bisa cek Nih Paruh tebal ya Oke item yang berikutnya adalah Sayap pri Untuk mobsnya Adalah Roar Maksud gue Roar Gimana ya bacanya Gitu lah ya Untuk itemnya adalah Ini dia Sayap pri Dan lokasinya di kuil runtuh Area 2 Kenapa Gue bikin Tips ini Ini untuk memudahkan kalian Tanpa harus Burak balik ya Kecuali kalian Kecuali kalian mau menikmati jalan ceritanya Oke Mungkin Itu dia Jadi kalian harus menuhi 2 syarat ini Untuk bisa Cari serikat Dan gue akan tunjukin ke kalian Gimana kalau misalkan Udah Ke unlock ya Kalian udah memenuhi 2 syarat tersebut Jadi yang pertama kalian penerima ananggotanya Cari yang auto Terus kalian Syaratnya Gak usah ditentuin ya Dan Ininya juga Gak usah ditentuin Kalian cari serikat Nah Kalian bisa lihat disini ada beberapa serikat Dengan anggota yang banyak ya Dan disini gue akan sarankan kalian Untuk cari yang anggotanya paling banyak Dan cari juga yang Punya bodyguard cukup kuat untuk Nemenin kalian main quest Kita akan cari disini Nah Ini dia ada Cosmic universe Kita akan request masuk Dan kita kirim Request masuknya Oke Disini kita udah Masuk guildnya ya Sekarang kalian pergi ke Pinjam bodyguard serikat Terus cari Yang pilih attack dayanya Kayak gini Nyala Terus kalian pilih weaponnya Two handed sword Nah Kalian disini akan Disuguhkan Yang jobnya Two handed sword Kalian pilih yang Dayanya paling tinggi Dan max hpnya Paling tinggi ya Kalian tinggal pencet aja Dan kalian sewa Nah Dengan cara ini Kalian udah Bisa dapet bodyguard Guild Untuk nemenin kalian Main quest Oke Dan yang ketiga adalah Menyelesaikan main quest Bab tujuh Melawan Venena Quenubia Kemudian leveling Sampai level 150 Untuk unlock Skill tier 4 Feel me out With your shine With your shine Tempat yang Pelinan Sejaman Kita harus menyelesaikan Bab tujuh Supaya bisa Unlock Bus tersebut Selain itu Drop Bus ini juga Membuat Susu pengguna Uncle Ada PER Untuk ät?. Sedangkan Sampai Zaman Sampai Zaman Stamai Sampai Sis Jack Sampai Dan Sampai Kux kira-kira menurut kalian gimana nih silahkan komen di bawah barangkali ada new player yang pengen bertanya juga silahkan komen di bawah siapa tahu para player-player senior bisa bantu jawab Oke itu dia new player guide dari gua semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian gua jadokai pamit untuk diri dan sampai jumpa di video selanjutnya